Gimana caranya mengumpulkan atau mendapatkan 100 juta pertama lo? Apakah ini salah satu resolusi tahun ini buat lo? Tapi, lo merasa ini adalah hal yang mustahil banget. Tenang, gue akan kasih tau lo sekarang, gak ada yang mustahil. Dan sebenernya, ini adalah suatu hal yang gampang jika lo ngerti caranya. Sebelumnya, lo harus paham bahwa gak ada jalan pintas, ataupun yang gampang. Semuanya butuh proses dan usaha. Kalau mau cari yang instan, kemungkinan besar ujung-ujungnya skema ponzilla, investasi bodong, dan yang ada lo makin miskin. Selanjutnya, Lo harus tau alesan mengapa lo mau 100 juta. Tanya ke diri sendiri, kenapa? Kenapa lo mau 100 juta ini? Mungkin buat nikah, atau pensiun. Intinya, lo harus tau kenapa, supaya lo akan terus termotivasi dan disiplin. Kalau lo udah siap untuk 100 juta pertama lo, gini caranya. Yang pertama, bikin target. Untuk mendapatkan 100 juta pertama lo, gak bisa dengan berhayal aja. Jangan harap untuk mendapatkannya tiba-tiba, dengan gak sengaja dan tanpa effort. Kecuali udah jadi sultan. Lo harus menentukan target, dan rencana yang jelas untuk mencapainya. Caranya gimana sih untuk tentukan target dan susunkan rencana? Ada dua hal yang lo harus tanya ke diri sendiri. Kapan mau 100 juta? Dan udah terkumpul berapa sekarang? Misalkan lo ingin 100 juta pertama lo dalam 3 tahun, dan sekarang udah terkumpul 5 juta rupiah. Berarti, lo butuh 95 juta lagi. Karena 3 tahun sama dengan 36 bulan, 95 juta dibagi 36 bulan, sama dengan 2, juta rupiah yang lo harus nabung per bulannya. Jika 3 tahun kelamaan, lo bisa ubah jadi 1 tahun, dan lo harus nabung 7,9 juta per bulan. Jika di tabungan lo ternyata udah ada 15 juta, lo hanya perlu menabung 7 juta aja. Dari sinilah lo breakdown tujuan lo menjadi actionable steps yang jelas, yang lo bisa langsung eksekusi. Setelah lo udah tentuin target dan rencana lo, sekarang tinggal pastiin lo bisa jalanin rencana tersebut, dan ini dari kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang gak disadari banyak orang, dan ujung-ujungnya numpuk menjadi besar. Salah satu contoh adalah beli kopi. Kopi bukan lagi minuman penahanan ngantuk, tapi kopi sudah menjadi gaya hidup masih rakyat perkotaan. Gue sudah pernah menjelaskan dengan detail mengapa kopi bisa bikin lo miskin di channel ini. Coba hitung deh, harga kopi kekinian kurang lebih 30 ribu rupiah. Jika lo membeli kopi tersebut setiap hari, selama 1 tahun, jumlahnya akan menjadi 10,8 juta. Bayangkan jika uang tersebut lo tabung atau diinvestasikan, maka lo akan lebih dekat dengan impian 100 juta pertama lo. Selain beli kopi, kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah pesan makanan online atau makan cantik. Bukannya gak boleh, tapi sebaiknya tidak terlalu sering. Mungkin 1 atau 2 kali aja cukup per bulan. Atau pas lagi mendesrak aja. Lalu selebihnya, usahakan untuk masak di rumah. Ini tips sederhana yang bisa membantu lo menabung 100 juta pertama dengan cepat. Bisa dibilang ini adalah program living, di mana kita hanya mengeluarkan duit untuk kebutuhan dan bukan kemauan. Jika lo udah siapkan mindset untuk tidak terlalu boros, step ketiga adalah untuk melakukan budgeting. Caranya adalah dengan membuat sebuah laporan keuangan pribadi buat diri lo sendiri. Gak usah yang ribet-ribet, cukup catat pemasukan dan pengeluaran lo sehari-hari. Dari situ, lo bisa lihat alur kas dan kondisi finansial lo dengan jelas, hingga lo bisa memutuskan yang mana yang penting dan yang mana pemborosan. Bisnis yang sukses aja mencatat laporan keuangan dengan rapih. Masa lo enggak? Setelah lo udah ada gambaran dengan kebiasaan dan kondisi finansial lo, waktunya untuk sisikan duit dari penghasilan lo, bukan sisakan. Gue yakin, mindset yang dimiliki banyak orang setelah mendapatkan kaji adalah untuk self-reward diri sendiri buat kerja keras mereka. Ujung-ujungnya, gajinya habis begitu aja dan gak ada duit sisa untuk ditabung. Mindset ini perlu diubah dengan biasakan untuk menyisikan gaji buat uang tabungan di awal, sesuai dengan rencana yang kita sudah buat. Dengan begitu, uang yang lo tabung setiap bulannya memiliki jumlah yang tetap hingga lo konsisten dan disiplin terhadap impian lo. Step yang terakhir, tingkatkan skill. Kita tinggal di dunia di mana kita diapresiasi oleh keahlian kita di suatu bidang dan mendapatkan uang sebagai gantinya. Lo bisa tingkatkan skill lo untuk mencari duit atau mengolah duit. Untuk case mencari duit, lo bisa mendalami bidang lo sehingga dapat promosi dari kantor lo atau mungkin mengembangi bisnis lo setelah belajar dengan mentor untuk menambah penghasilan lebih. Untuk case mengolah duit, lo bisa tingkatkan skill investasi lo. Yang tadinya hanya menabung di bank yang gak ada bungannya, lo bisa invest di aset-aset yang lebih beresiko seperti reksadana dan saham untuk membantu lo lebih cepat ke tujuan keuangan lo. Ingat, dapetin 100 juta pertama gak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Jika lo merasa minder karena di media sosial banyak banget anak muda sukses udah memiliki 100 juta pertamanya yang dari dulu. Jangan merendahkan diri karena semua orang memiliki timeline-nya masing-masing. Lo gak tau pengorbanan apa yang mereka telah lakukan untuk mencapai itu atau mungkin juga itu uang orang tuanya. Gak ada yang tau. Intinya, lo harus tetap semangat dan fokus ke diri lo sendiri. 100 juta pertama lo bukan akan menjadi endgame lo. Tapi, itu adalah satu langkah lebih dekat ke kebebasan finansial. Tetap fokus, konsisten, dan disiplin. Salam sukses.